Setelah diguyur hujan, selama 3 jam malam tadi, jalur, protokol, dan 2 desa di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong, dilanda banjir. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak menelan korban jiwa, hingga kini tercatat puluhan warga telah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Sejak diguyur hujan malam tadi, sejumlah jalur protokol yang berada di dalam kota Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong, turut tergenang banjir dengan ketinggian betis orang dewasa. Selain itu, banjir melanda 2 desa di antaranya Olaya dan Bambalemo. Berdasarkan data sementara, banjir yang melanda desa Olaya tidak menimbulkan kerugian yang berarti, namun warga setempat langsung diungsikan ke tempat yang lebih aman, guna menghindari banjir susulan. Sementara di desa Bambalemo, warga terdampak banjir tercatat 2 dusun, di antaranya dusun 1, 5 rumah terendam lumpur, dan 5 kepala keluarga terdampak telah diungsikan ke rumah keluarga mereka. Sedangkan banjir parah terjadi di dusun 2, terdata sebanyak 40 kakak dan 30 rumah ikut rendam banjir. Pihak pemerintah Bambalemo telah mengungsikan warga di lokasi pengungsian di kawasan gedung sekolah Al-Hayrat Bambalemo. Pihak badan penanggulangan bencana daerah BPBD Parigi Mautong saat ini masih mendata, sehingga belum dapat mendata secara valid kerugian warga yang diakibatkan banjir. Jadi warga ini yang terkena banjir ini, itu dusun 2 itu 40 kakak, dusun 1 itu 5 kakak. Jadi semuanya ini warga kami mengungsikan ke gedung al-Hayrat, karena menjaga jalanan nanti apa, banjir susulan, baru rumah mereka sudah terendam. Dari Kabupaten Parigi Mautong Amirullah Jarabe, kontributor Teferi, Sulawesi Tegah.